Halo teman-teman semua selamat datang kembali di channel ini bareng warian dan selamat datang kembali juga di tutorial seputar OBS studio teman-teman jadi di tutorial kali ini sesuai dengan judul aku akan ngajarin ke kalian gimana caranya masukin suara discord atau lebih tepatnya sih misahin suara discord dengan suara game kita maupun dengan mic kita sebetulnya ini tutorial ini ngaruh banget kalau misalnya kalian udah nonton kibias bumi seputar audio Nah itu kalau kalian tonton dulu biar paham basicnya audio di OBS itu kayak gimana kalau udah kita langsung lanjut aja ke cara misahin suara discord gimana jadi kan buka dulu OBSnya nah oh ya sorry sebelum buka OBS kita cek dulu discord teman-teman kalian buka dulu discord kalian nih misalnya gue udah buka discord gue disini kalian ke bagian menu setting discord kalian dulu nih user setting nah kita langsung di Scroll kebawah di bagian voice and video nah disini kalian lihat nih input device sama output device input device itu buat mic kalian kalau ngobrol di discord ini sebenarnya nggak ngaruh kalau ini lebih yang ngaruh itu di outputnya temen-temen nah pastiin kalau misalnya kalian pengen misahin suara discord itu kalian itu harus punya headset temen-temen kenapa karena kalau misalnya kita kita cuma satu outputnya yang mana itu cuma pakai speaker aja misalnya gitu nanti nggak bisa dipisahin outputnya itu eh si suara discordnya itu kalian harus minimal punya dua lah gitu dua output satu misalnya satu speaker satu headset kayak gini misalnya kalau misalnya udah udah punya speaker headset sama speaker kalian kalian ganti aja output device yang di discord itu ke yang headset kalian gitu misalnya disini kan gue pakai still series ini nah ya udah gue pakai gini tapi udah kalau udah dipastikan kita balik lagi ke OBS ya temen-temen langsung aja nih ke bagian sini desktop audio nah ini desktop audio kita properties disini kalian pastiin device-nya itu yang speaker kalian atau misalnya device kalian yang yang lain yang penting yang pasti bukannya headset oke yang lain gitu kan disini gue speaker gue disini dua yang dua empat pibu blablabla sini juga gue samain sama ini jadi khusus buat yang gamenya gitu kalau make gue ya make gua disini properties ini make gua karena karena kita mau nambah discord kalian langsung aja klik tambah sini adsor disini kalian pilih audio output capture ini gunanya buat nangkep suara yang keluar dari headset kalian gitu misalnya kan disini kita mau nambahin suara discord gitu oke nah ini device-nya samakan dengan suara speaker kalian disini kan tadi kan gue pakai still series ya gini ini gue nih still series aktif 5 ini kita ganti ke still series aktif 5 nah ini udah gue ganti nih headset earphone aktif 5 chat kalau udah kalian pastiin sama nih kalian langsung fokus aja teman-teman ke sini ya suaranya nih jadi desktop audio itu buat game kita mic kita itu buat mic kita di suara discord dan discord gitu ini gimana cara ngeceknya ini kebetulan gua udah login di laptop gua juga satu akun discord gua dan ini lagi gompetnya posisinya jadi kalau misalnya nanti eh kalian pastiin udah masuk apa nggak suara discordnya tuh kita tinggal cobain aja eh lihat bar ininya nih kalau di suara discordnya ijo-ijo nya udah kayak gini kayak yang mic ini berarti suara discordnya udah pasti masuk ini gua kasih kasih contoh ya di sini gua bakal pakai suara soundpad gitu kayak soundboard gitulah nah kalian bisa lihat kan itu naik tuh suaranya tuh nah itu naik banget kan suaranya naik kalau bisa udah kayak gitu pasti suara discord kita udah masuk teman-teman oh ya sebelum kalian recording itu pastiin juga di bagian suara discord ini kalian ke advance dulu teman-teman nah ini suara discordnya kalian uncheck dulu semuanya yang ini suara discord kalian jadiin nomor tiga teman-teman kenapa nomor tiga karena yang satu udah dipakai desktop audio yang satu yang dua mic yang satu lagi discord udah gitu settingnya di bagian outputnya terus ke bagian recording yang audio track tiga di checklist biar terpisah hasil suara discordnya itu teman-teman kayak kemarin bentukannya itu kayak video kemarin yang tentang audio tracking audio itu nanti jadi ada tiga nanti tuh suaranya tuh satu dari mic kita satu dari suara game kita satu lagi dari audio discord nah gitu so ya oke teman-teman cukup sekian dulu ya buat tutorial seputar audio cara masukin suara ke discord ya di obis studio memang cukup simpel kalau kita udah paham basic audionya aja gue harap kalian betul paham betul juga ya sama apa yang udah gue jelasin tadi kalau misalnya masih bingung atau masih kurang jelas juga kalian tanya di kolom komentar nggak papa komen aja atau join link discord gua nanti ada di deskripsi ya teman-teman ya kalau misalnya nanya di situ seputar OBS putar apapun itu video-video gua juga ya kalau kalian suka dengan video ini dan menganggap video ini berguna jangan lupa di like juga share juga ke teman-teman kalian atau ke mana aja silahkan biar video ini yang berguna teman-teman ya sama sekali lagi makasih udah nonton dan sampai juga di video selanjutnya dan juga di tutorial selanjutnya seputar obis studio dan yang lainnya sampai jumpa di video selanjutnya